Hai, selamat datang dan kalian sama gue Louis Susilo, hari ini kita udah ada di game Minecraft lagi dan hari ini kita akan showcase map lagi dan map yang gue pilih untuk gue showcase adalah map dari Afif Yulistian tapi sebelum itu gue mau ucapin terima kasih dulu kepada kalian yang sudah bantu gue untuk mencapai like goals di video showcase yang sebelumnya video sebelumnya gue minta 1300 likes untuk bisa showcase map lagi dan ternyata langsung tembus dalam waktu 1 hari, terima kasih banget dan untuk video kali ini, karena yang kita showcase adalah salah satu minecrafter legendaris di Indonesia gue pengen tau apakah video ini bisa tembus 1500 likes atau enggak nah kalau misalnya video ini tembus 1500 likes, kita bakal langsung bikin showcase yang selanjutnya kalian bisa langsung aja komentar di bawah kira-kira map siapa yang harus kita showcase dan oke, mari kita showcase mapnya Afif Yulistian dan yang pertama-tama harus kita showcase seperti biasa adalah inventory-nya ya, disini ternyata inventory-nya tidak terlalu banyak disini kita punya bone meal dan kita punya juga kaket muton kuket muton, oke bahasa Inggris gue jelek seperti biasa disini kita punya carrot dan kita juga punya bread disini juga punya bone, disini punya string dan bone meal ya, kita gak punya yang lain-lain kayak armor dan lain-lainnya gue gak tau ada dimana mungkin error ketika backup atau yang sejenis ya itu yang hal yang gue gak terlalu ngerti dan sekarang kita langsung aja showcase mapnya Afif Yulistian dan kita udah ada di depan rumahnya sebenernya kalau misalnya ngomongin Afif Yulistian gue kayaknya ada satu atau dua cerita tentang dia jadi sebenernya ini balik lagi ke tahun berapa ya, kayak 2017 ketika gue baru awal nge-youtube wah, tak mungkin sambil showcase bakal kita ceritain ya ini cerita tentang gue yang sempet kontak dia di tahun 2017 tapi sebelum itu kita bakal showcase dulu ruangan ini ini adalah rumahnya dan di rumah ini banyak sekali lukisan ada satu, dua, tiga, empat, lima dan disini ada kucing-kucing ada namanya ya kalau gak salah namanya Blackie dan Whitey, ya gak sih? kalau salah coba tolong lo diingetin kalau gue gak salah namanya Blackie dan Whitey harus ada dua kan kucingnya dan ini rumahnya rumahnya punya dua pintu pintu depan dan pintu belakang pintu belakangnya mengarahkan kita ke tempat ini tapi sebelum itu kita bisa turun ke bagian bawah jadi kita bakal masuk dulu kesini dan kita akan turun ke bagian bawah di sebelah sini nah, ini dia ini adalah storage room dan kalau kita kesini kalau gak salah ada enchanting room nah, ini dia ini enchanting room disini ada lukisan-lukisan lagi kayaknya api filistian ini sangat suka dengan lukisan ya gue gak tau dan ini ada lukisan lagi dan memang lukisan adalah salah satu hal yang paling mudah untuk menjadi hiasan rumah kalau misalnya kita memang kalau misalnya kita gak mau bikin yang terlalu ribet kayak bikin bangku, kursi, tv dan sini memang yang paling gampang adalah supaya rumahnya gak kosong-kosong banget kita pakai painting atau lukisan dan disini ada storage room ya jadi disini bisa masuk lewat atas tadi bisa masuk juga lewat sini nanti kita bakal kesini oke, disini ada apa nih? ada birchwood, oakwood jadi ini yang bagian kayu-kayunya wah, banyak juga oke dark oaknya sudah berubah menjadi iron lock jeans iron boots disini ada birchwood, iron, gold, diamond, coal oh wait kayaknya ini harus gue ambil deh karena disini kita gak pakai armor sama sekali nice one disini ada stone brick, brick, rail, sand peralatan oh, peralatan ternyata ditaruh disini semua oke, nice one campuran oke, disini ada yang diamond ternyata mantap bro oke, dan selanjutnya dari storage room kita bisa ke daerah sebelah sini di daerah sebelah sini kalau gak salah ini adalah tempat mining jadi kalau misalnya kita turun ke bawah kita bakal langsung sampai ke tempat mining gue rasa gue akan ke bawah menggunakan ini aja mode spektator supaya lebih mudah dan kita lihat ada apa di bawah sebelah sini oh, di sebelah sini ada chest kita akan cek chestnya ada apaan boom, boom oh, disini ada cobblestone cukup banyak disini ada birchwood juga oke, kita pindahkan ke atas birchwoodnya nice one sekalian aja mumpung kita ada di bawah jadi kita rapikan segaligus jadi oke birchwood paling atas nice one kita tambahkan supaya lebih banyak oke tadi tempat mining ya jadi gak ada yang terlalu spesial di tempat miningnya jadi kita gak perlu untuk showcase terlalu dalam karena memang map ini juga masih di episode 20 jadi kita bakal lebih showcase banyak-banyak detail ya gak langsung apa ya kayak biasanya gue langsung dari ruangan satu ke ruang lainnya gitu kalau sekarang kita bakal coba buka-buka chestnya dan sinisnya karena tempat ini juga belum terlalu luas karena ini masih episode ke-20 dan oke halo 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 oke untung dia mati kalau meledak bahaya oke kita kembali lagi ke rumahnya dan disini ada satu hal yang yang membuat gue cukup 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 gimana ya kayak ya harusnya di sebelah sini gak ada nah gini gini baru lebih simetris gak sih ya gak sih cuman yaudahlah gak apa-apa karena memang aslinya seperti itu oke disini ada jack o'lantern seperti showcase map kita yang terakhir ternyata avi filistian dan dandy gates punya kesamaan mereka sama-sama suka jack o'lantern karena emang jack o'lantern ini salah satu yang paling cocok untuk menjadi pencahayaan terutama di versi 1.12.2 ketika belum ada lantern gitu kan untuk nyatu dengan tipe-tipe base yang berbau alam apalagi yang banyak daun-daunnya oke nice one disini ada rumah wolfie belum ada nama oke disana ada wolfnya harusnya wolfnya itu tadinya rumahnya disini kan ya wolfnya terus kucingnya juga disini oke ini ada wah ada stick 22 bro minta ya oke kita ambil sticknya kita minta dan kita akan ke sebelah sini disini ada ini adalah pertanian disini ada carrot disini ada ini ini ya potato disini ada beetroot disini ada gandum dan ini adalah mata air ajaib atau pokoknya air ajaib dimana filosofinya atau penggambaran dari si air ini adalah air ini adalah sumber air infinity yang memberikan perairan ke tempat ini ke tempat ini kesini-sini dan sampai ke sebelah sana tapi sebelum itu mari kita time set seribu dan weather clear supaya ya lebih terang dan lebih cerah dan kita bisa showcase tempat ini dengan lebih menyenangkan oke ini tempat kita untuk memanen padi di sebelah sini di sebelah sini untuk kita manen tanaman-tanaman yang lain dan ya inilah dia tempat dari pertaniannya avi filistian oke kita loncat ke sebelah sini ini oh ini kayaknya storage tapi storage-nya itu khusus untuk hasil pertanian lalu disini ada tempat membakar-bakarannya juga oke disini masih ada sisa-sisa koal jadi kita bisa ngebakar disini yang bisa wait kemarin ada yang bilang katanya beetroot bisa dimakan langsung gak bisa oke berarti kemarin yang ada komentar bilang bang beetroot bisa dimakan langsung buktinya barusan kita coba tidak bisa teman-teman oke dan kita bisa bakar potato ya potato adalah salah satu makanan yang menurut gue cukup cukup paling menguntungkan di awal-awal karena kita bisa bakar dan dia bisa menjadi makanan untuk beberapa binatang tenak yang lainnya seperti babi oke lanjut kita bakal lihat disini ada denger-denger suara ayam sih gua disini ada kandang ayam sepertinya nice one oke dan sekarang kita ada di kandang ayam dan ini gak nge-lag-lag banget karena ayam yang terlalu banyak kalau misalnya ayam banyak udah kita game over kita nge-lag parah karena ini komputer-komputer kentang banget oke dan mungkin gue sedikit cerita jadi di tahun 2017 gue sempat kontak Afif Yulistian karena gue waktu itu juga baru awal-awal banget nge-youtube gue gak kenal siapa-siapa gue taunya ada channel namanya Afif Yulistian kalau gak salah subscriber itu waktu itu 2000 atau 5000 gitu masih awal-awal banget di tahun 2017 atau 2018 gue lupa terus gue kontak lewat DM IG bang kita collab yuk terus kata Afif Yulistian mau collab apa gue bilang Minecraft cuman karena memang kayaknya Afif Yulistian waktu itu lagi sibuk gitu kan oh yaudah berarti emang belum kesampean untuk kita collab bareng wah itu bener-bener kayak apa ya kayak tahun-tahun awal gue nge-youtube dan tahun-tahun awal dia nge-youtube juga dan ternyata memang ya setiap orang punya jalan dan rezekinya masing-masing dan punya waktunya masing-masing dan ya kalau dilihat sekarang saya masih bukan apa-apa dan dia sudah menjadi salah satu legend si Youtube dan juga pencrafter di Indonesia ya mungkin ini tahunnya gue mungkin kalau kalian mau bantu gue kalian bisa klik like dan subscribe selesai record karena gue pengen sedikit bernostalgia akhirnya gue cek DM Instagram yang gue kirim yang ternyata gue kirim di awal Januari tahun 2017 dan di 2017 pertengahan atau akhir gue kenal sama salah satu orang yang bernama Daddy Wannanow itu nama channelnya dan gue waktu itu sempet Daddy Wannanow itu lagi collab sama Afif Yulistian dan setelah temen gue ini selesai collab sama Afif Yulistian dia langsung bilang Viv lu mau gak collab sama temen-temen gue karena kita waktu itu lagi satu discord dan ternyata walaupun tanpa direncanakan sebelumnya Afif Yulistian mau collab dan waktu itu kita main game di Hypixel cuman gue lupa nama game apa itu intinya ada pembunuh terus ada orang yang bukan pembunuh yang pembunuh itu harus bunuh orang ya gue lupa namanya dan dari sini gue simpulkan bahwa memang dia adalah orang yang memiliki personality sangat baik setelah itu gue gak punya kayak gak punya interaksi yang terlalu banyak dengan dia bahkan kayaknya gak punya interaksi sama sekali dengan Afif Yulistian oke yang penting semoga kita semua bisa sehat terus oke selanjutnya kita showcase lagi tadi kita udah kesini kita udah kesini ini kandang ayamnya yang tadi ya terus ini adalah fountain alias air mancur ini tempatnya menurut gue cukup menarik kenapa? karena disini temanya satu yaitu tema ayam tema ayam gitu tema alam dan selanjutnya kita ada di kandang domba cuman disini gue masih selamat dan tidak nge-lag cuman disini dombanya belum diwarna-warnain jadi masih satu warna semua tapi udah dikelompok-kelompokin nih disini disini udah ada pagerna ya udah ada pagerna jadi udah dikelompok-kelompokin tinggal diwarnain sesuai dengan warna yang diinginkan nah nanti jadilah farm wool berwarna oke let's go kita bisa tutup lagi disebelah sini ini rumahnya rumahnya jadi kandangnya lumayan bagus jadi disini udah ada kayak kayak apa ya udah punya punya ide desainnya atau grain desain dari base-nya udah ketahuan disini kayak kalau disini kayak udah alam gitu ada juga yang kemarin kita ketemu yang campur-campur cuman disini di avi filistian dia udah punya gaya desainnya itu lebih ke alam-alam nah disebelah sini ini agak ngeri juga nih disini bisa jadi nanti ada mop yang spawn disebelah sini cuman harus hati-hati oke next disini ada kandang kuda oke disini tekstur packnya gak berantakan karena gue gak pake tekstur pack apapun kecuali add-on daun ini sebelah sini supaya terlihat lebih keren aja dan lebih natural karena gue lebih suka daun yang berantakan kayak gini nah ini kudanya oke kita kembalikan kembalikan lagi kudanya disini darahnya cukup banyak kudanya ya biasanya gue gak tau sih ini bener fakta atau cuman mitos gitu ya mungkin kalian bisa komen kalau misalnya darah dikit kudanya kenceng kalau darah banyak kudanya gak kenceng itu sih yang gue tau itu mitos atau tidak kalian bisa komentar di bawah oke kita tadi di kandang kuda ini kenapa gue jadi muter-muter terus ya ini kandang kuda kandang sapri oke kudanya namanya sapri menarik juga lalu ini kandang sapi oke ini kandang sapi disini ada wheat disini ada koal oke mungkin mereka makan koal ya enggak koalnya digunakan untuk di sebelah sini jadi kalau misalnya abis bunuh sapinya lalu disini nanti kita punya daging yang belum mateng nanti bisa ditaruh di atas di bawahnya dikasih koal jadi kita bakal bisa masak sapi sekaligus di tempat ini gitu jadi lebih simple dan ini kalau gak salah kandang babi kalau gue gak salah cuman kalau salah oh iya bener kan ini adalah kandang babinya dan disini ada chest disini ada chest cuman chestnya kosong babinya ada ada dua doang ya iya babinya cuman ada dua oke disini ada wortel dan kita akan pergi lagi dan disini ada detail-detail kayak air mancur gitu oke disini ada air mancur cuman kalau misalnya kita lihat nanti kita bakal keliling-keliling satu hal yang gue notice ketika tadi sebelum record keliling-keliling avi milistian adalah salah satu orang yang suka banget sama air mancur makanya banyak banget air mancur di map ini oke ini ada kayu-kayu ini kayaknya sisa pembangunan di sebelah sini kayaknya karena ini ada kayu awaknya juga ada kayu spruce nya juga oke ini kayaknya emang sisa-sisa pembangunan di sebelah sini oke disitu tadi ada air mancur disitu ada air mancur kita lihat lagi ini pohon ini custom pohon custom ini ini pohon custom karena setau gue spruce bentuknya gak ada yang kayak gini oke disini ada pohon ini gak custom karena ini dark oak dark oak emang begini bentuknya oke dan ini adalah tower ini watch tower seperti ini kita bakal coba masuk ke dalam dan ya kita lihat disini ada air mancur lagi sebenarnya emang konsepnya kayak air terjun cuman karena ini gak alami jadi bisa gue bilang ini air mancur lah ya oke dan disini juga ada air mancur lagi dia sangat suka dengan air mancur dan juga disini banyak pot-pot ada banyak tanaman dan disini ada fines-fines yang bikin kayak itu tempat-tempat yang terbengkalai dan terlihat seperti tempat yang sangat alami oke kita naik towernya lewat sebelah sini nice one oke kita turun sebelah sini oke selanjutnya naiknya lewat sini jadi kayak kita harus naik tangga yang berbeda dan kita akan coba naik lagi kita bakal coba naik lagi lewat sini ini adalah lantai paling atasnya oke ini watchtower jadi kita bisa melihat semua yang ada di sebelah sini oke nice one tapi emang bisa ngeliat semua atau enggaknya tergantung berapa chang render yang kita pake kalau chang render cuman 2 ya gak bisa keliatan apa-apa oke gue bisa pake di 10 8-10 sih kalau kalian gue gak tau bisa di berapa coba kalian komen di bawah kalau gue bisa 8-10 karena itu menurut gue yang paling apa ya yang paling paling aman dan paling standar jadi udah cukup dan gak perlu kayak gak perlu menghabiskan resources komputer untuk ngeliat 24 chang gitu gak perlu sih menurut gue 8 aja udah cukup 10 juga udah standar sih menurut gue jadi kayak 8-10 adalah win-win solution menurut gue oke nice one kita lanjut lagi ini kandang babi yang tadi oke di belakang kandang babi disini ada ruangan oke bukanya dari sini ada pressure plate dan disini sepertinya nether portal nether ya oke oke bener portal nether tapi seperti biasa kita akan ke portal nether terakhir gak di awal-awal karena kita bakal menikmati penutupan di nether oke kita cek-cek lagi tempat apa yang belum kita kunjungi ini udah malam ya kita weather clear kita time set oke sekalian oke tadi gue mencet weather clear karena dari tadi hujan terus dan malam cuma tadi pas gue klik weather clear ternyata weather udah clear ya dia kamuflase dia kamuflase ini satu kali mati harus ya nice one bahaya banget dong kamuflase dia disitu game black oke nice one kita sudah lihat-lihat oh disini ada oh disini bolong-bolong nih nih bolong-bolong di bolong-bolong nih kalau gue tebak ini adalah tadinya ini clay cuma di mining entah untuk apa kayaknya untuk yang disebelah sini deh tadi kalau gak salah kalau gak salah depan rumahnya itu ada brick ya brick itu kan butuh clay yaudah berarti sudah terpecahkan misterinya disebelah sini kalau gak salah ada nah tuh 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 ada brick nah tuh tuh ada brick kita belum showcase sebelah sini juga lagi oke ini kayak tempat nongkrong-nongkrong gitu ya nah ini ada air mancur lagi nih ini kayak dapur umum gitu di luar oke nice one kayak tempat oh mungkin tempat barbecue begitu ya oke disini ada ada kayak wall-nya gitu jadi ini juga menurut gue cukup menarik dan bagus sih menurut gue nih wall-nya kayak gini gue gak pernah kepikiran cuman setelah gue liat gak ada salahnya nanti mungkin gue bakal bikin juga yang kayak gini di survival gue oke walaupun gue belum punya survival sih hari ini mungkin nanti gue bakal coba main survival oke kita coba showcase lagi di tempat ini ada apa jadi tadi kita udah ke kanan kita udah ke depan dan sekarang ada waktunya kita untuk ke kiri kira-kira di sebelah kiri ini ada apaan oke jalanannya menurut gue cukup bagus ya hmm eh menurut gue cukup bagus nih ada sedikit randomisasi ada cobblestone gitu biar kayak ada batu-batunya gitu kan nice one ini apa nih jagalah kebersihan selamat datang di hutanku oh ini hutannya oke ini hutannya banyak banget jalanan ya disini kita bisa jalan jalan dan ya oke ini apa nih air mancur lagi sebenernya gak kalau ini udah hutan konsepnya jadi bukan air mancur kayak ada air terjunnya gitu berarti ini bisa dibilang air terjun disini juga lagi-lagi air lagi dan di sebelah situ lagi bener-bener suka sama air kayaknya memang afi filistia ini ya ini sungai buatan kenapa gue bilang buatan karena memang ini cuma turun satu blok doang jadi ini keliatan banget buatan oke dan ya kita coba lihat lagi disana ada flower disini gak ada jalanan lagi nih kayaknya disini belum ada jalanan lagi ya ngetok sampai sini aja karena memang ini masih episode 20 juga episode 20 jadi belum terlalu banyak yang terjadi dan gue cek gue gak tau gue yang salah tuh gimana karena yang gue cek videonya yang share map cuman di episode 20 jadi mungkin kalau misalnya ada episode yang lebih banyak kalian bisa kasih tau gue di komentar supaya nanti bisa gue cek dan gue bisa showcase lagi ini sisa-sisa pembangunan lagi kayaknya disini ada ada dark oak ada dark oak door juga ada spruce cuman gue gak tau spruce nya dipake di sebelah mananya oke ini adalah ruangan ekor ruangan sih rumah pohon nice one rumah pohon dan ini pohonnya custom dan disini ada vines vines lagi supaya terlihat lebih ini ya lebih alami tempatnya seperti rumah yang terbengkalai oke ini rumah pohon oke kita udah muterin sebelah sini oh disini ada yang satu bolong kayaknya sengaja deh oke kita bakal masuk ke sebelah sini gue kayaknya dulu pernah bikin rumah pohon juga cuman gue lupa deh kapan terakhir kali gue bikin rumah pohon ya mungkin gue nanti bakal coba bikin rumah pohon juga deh udah lama banget dari terakhir kali gue bikin rumah pohon dan sekarang kita udah ada di bagian paling atas dari rumah pohonnya ini kita kayak ketabrak-tabrak gitu padahal mah enggak ini cuman kayak tekstur packnya doang oke sekarang gue bakal coba untuk pindah ke mode spektator untuk melihat seperti apa rumah pohonnya dari kejauhan dan ya ini bener-bener kayak ketutup gitu jadi gak keliatan kalau dari atas bahwa ini adalah rumah pohon mungkin kalau kita lagi di hutan gitu ya terus kita lagi bersembunyi misalnya kita lagi dicari sama sama apa ya sama mungkin sama penjahat elit global kita ngumpet ke hutan kita bikin rumah pohon ya yang kayak gini nih bentuknya nih yang kalau misalnya ada helikopter dari atas gak keliatan bahwa di bawah sini ada rumahnya oke dan ternyata ini slab bagian atas cuman gue gak tau karena ini masih episode 20 harusnya masih banyak hal yang bisa terjadi mungkin ini mau dijadiin apa gitu gue gak tau cuman kalau misalnya ini memang atapnya cuman berhenti sampe sini ini agak bahaya karena bisa aja ada zombie yang spawn disini karena ini slab bagian atas atau bagian atas dari blok next dan yang terakhir adalah kita bakal coba untuk ke tempat ini nice one nice one dan nice one ini adalah nether portal kita akan langsung masuk saja nice one apakah ada sesuatu di nether kita bakal langsung ubah game mode kita game mode survival oke nice one kita udah ada di game mode survival dan ternyata di nether yang gak ada apa-apa oke oh disini oh ini yt ada di sebelah sini dia ternyata di nether temen-temen oke dan gue rasa sekian dulu untuk episode showcase yang kali ini kalian kalau misalnya gue pengen showcase lagi jangan lupa untuk tembusin like goals di video ini yaitu 1500 likes dan jangan lupa juga untuk klik subscribe supaya Alwi Susilo bisa tembus 100 ribu subscriber sebelum tahun 2021 berakhir oke jadi sekian dulu untuk episode kali ini Alwi Susilo pamit undur diri seperti biasa sampai jumpa dan siye siye bye bye selamat menikmati